Halo teman teman ketemu lagi ya sama saya di channel apa hobimu di video kali ini saya mau bahas salah satu unit spring tapi yang biar bisa dibilang lejen lah ya maksudnya udah susah sekarang carinya jadi mungkin kalau cari saat sekarang sekarang ini mungkin lebih ke second-second nya kalau baru sebenarnya kalau di luar negeri masih ada ya maksudnya di toko-toko online luar negeri itu masih masih ada sebenarnya cuman enggak tahu kenapa sekarang ini di Indonesia enggak ada yang masukin lagi maksudnya enggak tahu kenapa seller-seller itu tidak mau masukkan unit ini gitu ya sebenarnya masih banyak kan unit-unit masuk dari luar cuman Kenapa kok ini tidak dimasukin lagi saya enggak tahu jadi carinya cukup susah walaupun cari bekasnya pun biasanya yang sudah punya itu jarang mau dijual lepas unitnya itu jarang ya jadi untuk teman-teman airsoft yang pakai spring saya yakin kebanyakan sudah tahu lah unit apa yang maksudnya itu double Eagle ya m47 ya shotgun ya jadi emang ini banyak dikonversi ke unit sniper ya atau tetap shotgun jadi bisa di upgrade dan lain-lain lah bahkan bagian dalamnya juga kebanyakan sudah diganti dengan part metal juga sudah banyak ya jadi memang unit ini itu bisa di di upgrade gila-gilaan lah ya untuk kelas spring ya jadi cukup luar biasa juga sih memang ini saya nyarinya aja itu lumayan lama ya jadi memang kan air-air ini juga main spring jadi carilah ini kan tanya-tanya wah ada unit yang bagus tuh double Eagle m47 shotgun jadi carilah cari akhirnya dapat ya oke langsung aja ya kita bahas ini mau saya bandingin juga dengan yang ada di kita sekarang maksudnya di pasaran di Indonesia ada itu seperti merek-merek The Cobra Azuri ya cuman ini nanti akan saya bandingkan dengan yang Azuri ya dilihat seperti apa perbandingannya cuman Azuri nya udah nggak standar ya kalau yang double Eagle nya masih bentuknya masih seperti standarnya oke langsung aja yang pertama ini ya ya ini unitnya double Eagle ya m47 di sini ada marking double Eagle nya ini biasanya yang dilihat ini ya marking double Eagle di sini kelihatan nggak ya mudah-mudahan kelihatan nggak ya ini ada di sini ada marking double Eagle ya ini ada marking double Eagle ini unit bekas unit second ya bekas ini kemarin di sempet ada temen yang bawain ke saya dapat dia setiapkan ke saya Hai jadi untuk harganya sendiri ini sudah cukup berkali-kali lipat dari harga aslinya ya jadi harga aslinya itu mungkin jaman dulu waktu ini masih ready di pasaran itu mungkin sekitar 300-350 ya mungkin sampai 400 sekarang itu harganya mungkin bisa dua kali lipatnya dua kali lipat atau hampir dua setengah setengah kali lipatnya dari harga itu padahal udah barang second ya nah makanya itu saya sebenarnya penasaran sebenarnya apa sih kelebihan dari unit double Eagle ini ya gitu Hai jadi kalau dari bentuk sih nih saya tunjukin Azuri ya ini Azuri tapi sudah upgrade ya kalau dari bentuk sebenarnya sama aja ini ini Azuri sudah upgrade bahkan kalau kita lihat nah seperti ini seperti sama tidak ada bedanya ya dari bentuk pokok dannya kalau bentuknya sama memang naik mah Azuri sudah upgrade nah ini juga sudah tidak aslinya ya ini sudah lebih besar aslinya sih agak kecil seperti ini seperti double Eagle ini ya seperti ini ya nah cuman bedanya kalau double Eagle itu dia sudah pakai magazine jadi nah ini ya sudah pakai magazine nah ini sudah pakai magazine nah ini ya cuman kalau di lepas dia BBnya sekali yang keluar cuman ini masih fungsi normal ya agak cuil sedikit tapi masih fungsi normal oke jadi bedanya itu ini pakai magazine kalau Azuri ini dummy magazine dia ngisi BB dari sini ya pakai sistem gravitasi BBnya ya oke kalau dari feel dipegang memang sedikit itu lebih berbeda ya dari bahan plastiknya sebelumnya kalau feel bentuknya sama cuman kalau plastiknya emang ini dia lebih bagus ya plastiknya itu lebih keras dia plastiknya lebih keras daripada Azuri maupun The Cobra ya oke oke nah feel kokangnya itu memang beda ya dengan Azuri kalau ini dia coba dengerin nah oke itu feel kokangnya kalau yang ini Azuri cuman ini sudah update-an ya jadi tidak tidak seperti di bawah pabriknya di bawah pabriknya ya suaranya ceklek-cekleknya itu memang beda ya jadi suara klok-kloknya itu beda ya dibandingkan dengan dibandingkan dengan yang dibandingkan dengan yang ini ya yang Cobra saya ya oke nah dan ininya grip pokangnya dia lebih kecil kalau yang Azuri dia besar ya lebih besar ya lebih kecil yang ini dan dia silinder outbarnya ini dia mengecil ya jadi ini dia dari sini dari sini ini itu mengecil ke depan ujung itu dia semakin kecil ya jadi enggak sama ini enggak lurus dia sama gitu tapi dia mengecil jadi makanya kalau dilihat tuh agak sedikit gimana gitu ya ini mengecil ya oke Oh ya jadi rencana saya unit ini mau saya upgrade ya nanti mau saya upgrade baik dari fps inbar inbar nya ya mungkin sedikit springnya rencana juga ada kemungkinan saya ganti part metal untuk bagian dalamnya tapi sambil jalan lah ya karena ini juga barusan dapat nah oke nanti setelah di upgrade akan saya review lagi jadi seperti apa karena kalau untuk sekarang ini performanya ini kalah dengan Azuri ya ini keadaan saya dapet second ini enggak tahu ini sudah di upgrade seberapa atau malah standar saya enggak tahu tapi saya kira ini performanya masih standar ya karena saya lihat jarak tembaknya juga tidak sejauh Azuri upgrade saya ya fps nya pastinya di bawahnya ya azuri saya ini yang azuri ini sudah saya upgrade jadi ini fps kalau pakai BB 0,2 sekitar 320-330 ya itu BB 0,2 nah kalau BB saya sering pakainya pakai 0,25 itu bisa dapat sekitar 280-290an fps nya ya jarak tembaknya cukup jauh kalau ini ya bisa sampai 30-40 meter itu dia masih bisa diarahkan ya masih lumayan ya walaupun sudah melengkung tapi ini termasuknya unit yang dengan jarak tembak yang cukup lumayan jauh ya untuk unit spring ya dengan ini ini Azuri ya bedanya disini ini ada marking Azuri Azuri ya made in Indonesia Azuri itu buatan Indonesia saya nggak tahu Indonesia nya dimana cuman saya cari informasi katanya Azuri itu di Jawa Tengah ya Jawa Tengah pabriknya gitu kalau di Cobra nggak tahu saya kalau Azuri ini di Jawa Tengah jadi overall sebenarnya memang Azuri ini sudah cukup mumpuni memang cuman dia upgrade-nya terbatas jadi mungkin ini sudah sudah hasil maksimal dari upgrade yang kita bisa lakukan untuk unit ini mungkin bisa mencapai fps kira 300-an itu tadi itu sudah maksimal dari unit ini ya jadi itu sudah digantiin bar sudah diperkuat dalamnya diganti lain-lainnya ya karena memang nah setelah seperti teman saya bilang bagian dalamnya ini dia pistonnya itu kecil ya jadi makanya untuk Hai apa untuk kesempatan kita untuk meng-upgrade lebih kuat lagi dari yang ada ini agak sedikit sulit ya mungkin bisa kalau ada yang mungkin bisa ngakal ya bisa cuman kalau ini sedikit sulit nah bedanya dengan yang ini yang double Eagle ini itu dia sudah memakai sistem chamber dan lain-lain di dalamnya makanya itu dia bisa kita upgrade sedikit sedikit lebih ekstrim daripada Azuri nah makanya itu untuk para springer mungkin unit ini apa ya jadi diburu atau gimana saya tahu karena susah juga carinya yang udah punya biasanya akan di keep ya nggak nggak dijual kalau selama dia masih main mungkin yang dijual-jual itu yang biasanya yang udah nggak main lah ya udah nggak main udah nggak kepake mungkin baru dijual ya jadi cukup sulit kalau barunya agak susah ya dapetin barunya ini mungkin kalau punya baru mau tawarin ke saya silahkan di komen di bawah ya Hai semata warga cocok saya ambil nanti yang baru kalau ada punya baru oke jadi itu ya tapi kalau dari sistem ini karena bekas ya jadi kalau saya yakin kalau ini ini baru juga seperti Azuri ini kan saya dari baru Azuri itu emang lebih mantep dia ini pegangannya plastiknya itu buatannya itu yang lebih mantep ya jadi dia standarnya aja memang udah oke cuman memang fpsnya agak sedikit kurang ya oke buat teman-teman yang belum subscribe di channel AvaFWimu dibantu subscribe-nya like comment ya silahkan atau mau nawarin saya eh sekian double eagle tapi kondisi bagus ya dengan harga ya yang masih masih wajar lah mungkin mau saya cuman kalau ada udah nggak wajar ya saya nggak mau juga udah punya juga sih sebenarnya oke eh sampai sini dulu video saya kali ini ketemu lagi di video saya yang berikutnya terima kasih